Pemirsa Ikatan Alumni Politeknik Sriwijaya menggelar Buka Bersapa di rumah Kito Resort pada Jumat 29 Maret 2024. Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh alumni lintas angkatan. Bertempat di rumah Kito Resort, Ikatan Alumni Politeknik Sriwijaya menggelar kegiatan Buka Bersapa pada Jumat 29 Maret 2024. Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keagraban ini dihadiri oleh lintas generasi atau angkatan, mulai dari angkatan 2007 hingga angkatan 2022. Yang mana ketua umumnya yakni anggota DPR RI terpilih, Sherif Fasa, berhalangan hadir karena bertumburan jadwal dengan kegiatan lainnya. Juga hadir Ketua Ika Polsri Wilayah Jambi, Rohilman Fernanda, beserta Sekretaris Edo Lipaputra, serta jajaran pengurus dan anggota lainnya. Rohilman Fernanda selaku Ketua Ika Polsri Wilayah Jambi berharap kegiatan Buka Bersapa ini perlu terus dipertahankan, mengingat ini salah satu ajang menjaga keagraban organisasi. Rohilman menambahkan Ketua Umum Sherif Fasa mengucapkan permohonan maaf karena tidak dapat hadir, dan ia menyampaikan salam kepada seluruh keluarga besar Ika Polsri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan Buka Bersama Ingkatan Alumni Politeknik Sriwijaya tahun 2024. Nah tahun ini Alhamdulillah dari beberapa lintas generasi, alumni kita hadir untuk Buka Bersama di sini mulai dari tahun 2007, 2008, 2011 dan sampai yang paling adik tingkat kita 2022 telah hadir. Alhamdulillah sekali. Saat ini tadi yang datang itu dominan domusili di Jambi, tapi tadi ada salah satu alumni kita dari Banyu Lincir, yang kebetulan beliau bersama keluarganya tinggal di Banyu Lincir karena kerja di sana. Jadi tadi yang hari ini paling jauh dari Banyu Lincir. Biasanya ada yang datang juga dari Kuala Tengkau dan daerah-daerah sekitarnya seperti Batanghari dan lain-lainnya. Harapannya supaya atau agar organisasi ini tetap solid, budaya kita ataupun kebiasaan kita untuk melaksanakan Buka Bersama ini dari tahun ke tahun agar tetap dilaksanakan. Karena ini sudah kita mulai sejak tahun 2019 sampai saat ini. Alhamdulillah kita tetap laksanakan. Meskipun tahun ini kita tanpa dihadiri oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Syarif Fasa. Karena kebetulan hari ini beliau ada giat acara lain. Tapi besar harapan beliau untuk Ika Posir Jambi ini tetap solid dan tadi beliau menyampaikan kirim salam untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih telah menonton!